Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN TV11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimana pun berada Hari ini saya akan membahas bagaimana cara bermain TV11 versi 2024 Dan video ini juga akan menjadi jawaban buat Bang Muhammad Miptahura Yang mungkin mewakili teman-teman semua khususnya pemula yang bilang Bang, bahas cara ngelari misi orientasi pemain baru dong Oke guys, jadi hari ini saya akan membahasnya Dan karena untuk menyelesaikan misi orientasi hanya ada di akun baru Terpaksa, saya harus membuat akun baru terlebih dahulu guys Untuk itu buat teman-teman yang penasaran pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai Agar teman-teman tidak gagal paham Oke guys, langsung saja mari kita mulai buat akunnya guys Nah, kali ini kita akan login menggunakan Google Play Karena kebetulan saya punya satu akun Google Play yang belum kita kaitkan ke akun Tofirepan manapun guys Oke, kita lanjutkan akun ini tidak terhubung ke klub manapun Ingin mendaftarkan klub baru? Yes, tentu saja Oh iya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys Khusus buat orang baik yang nonton video ini Ya, saya tahu ini berat banget Bahkan lebih berat dari angkat beras 1 ton Tapi ini harus dilakukan guys Jadi mohon bantuannya guys Agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys Tolong ditekan sekali aja guys Sekali aja Iya, betul gitu guys Nah, kalau sudah silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa Amin Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up Untuk memperkuatimnya di awal musim nanti Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya KianoStore Jadi disana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Dan disana juga bisa unlock sponsor spesial premium Atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys Nanti kamu bisa top up via ID Top Eleven Atau juga bisa top up via login Jadi tunggu apa lagi nih Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya Top up aja langsung di Instagramnya KianoStore Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys Terima kasih Oke, disini kita disuguhkan dengan nama manager yang random gitu guys Jadi disesuaikan dengan nama Google Pay Tadi saya buat akun Google Pay-nya asal-asalan Yang penting jadi Specius 475 Kita ganti aja guys Terserah Kalau nama manager terserah Bebas mau ganti pakai nama manager beneran Misalkan Pep Guardiola Jose Mourinho Kemudian Siapa lagi? Ya bebas lah terserah Kayak Sintayongke Atau Jurgen Klot Juga gak apa-apa Bebas terserah teman-teman Atau pakai nama Anak sendiri Juga gak apa-apa Nama sendiri Bebas Kalau saya biasanya pakai nama anak Yaitu Alpati Alpati Nama anak saya guys Itu kenapa Di tiap akun saya pasti ada yang namanya Alpati Terutama ujung tombak Striker Karena striker yang sering banget jadi legenda Alpati Kemudian untuk negara Nah sebelum kita membahas lebih jauh Jadi kita bahas terlebih dahulu untuk negara manager Negara manager Nah disini Saya gak mau lihat negara Israel Disini kita bisa memilih negara manager Nanti jika kita mengganti nama manager disini Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini guys Maksudnya Maksudnya Misalkan kita ganti Asal manajernya dari mana Sebagai contoh kita pilih negara Indonesia Nanti Setelah kita membuat akademi remaja Isi pemainnya tuh Pemain-pemain Indonesia semua guys Jadi pemainnya pemain asal Indonesia semua Nah misalkan kamu ingin Mendapatkan pemain asal negara lain Sebagai contoh misalkan kamu ingin mencari pemain seperti Erling Haaland Pemain asal Norwegia Nah kamu bisa ganti Bisa ganti untuk negaranya ke Norwegia Gitu asal misalkan kamu ingin pemain asal Jerman Bisa Nanti kamu bisa mendapatkan pemain asal Jerman dari akademi remaja Sementara untuk Kota as Eh bukan kota as Negara asal klub Disini beda lagi guys Jadi ketika kita menggunakan negara Indonesia Nanti isi klub kita itu Pertama kali diisi oleh pemain-pemain Indonesia Sementara misalkan Kamu Menggunakan negara lain Seperti Ghana Nanti isi pemainnya semua asal Ghana guys Gitu guys Oke terserah Kalau nama tim bebas Misalkan kamu Ingin menggunakan nama tim Seperti Manchester United Liverpool Kemudian Bayern München Barcelona Madri Dan lain-lain Terserah Atau misalkan kamu Mau menggunakan nama Tim sendiri Seperti saya sering menggunakan nama FC Buteng Nama tim Tarkam yang saya bela dulu Dan saya juga pakai nama Klub Amatir Tingkat Desa Ya Nama Klub saya sendiri Waktu saya masih aktif bermain sepak bola Di antar kampung Jadi saya gunakan nama-nama Yang seru-seru itu guys Anggap saja kita sedang mengelola Sebuah tim kecil Yang Berada di Liga Anta Berantah Yang gak tau dimana Tapi kita bisa membuat Tim tersebut bangkit Dari yang awalnya Kecil Tidak dikenal sama sekali Hingga menjadi Salah satu tim Yang Bisa bersaing Memperbutkan Gelar juara Di setiap musimnya guys Jadi seru banget sebenarnya Kalau kita udah paham Cara Bermain top 11 Karena dari sini Kita bisa mendidik Pemain sendiri Bisa Membeli Pemain sendiri Mulai dari lelang Kemudian Pemandu bakat Negosiasi Dan Kita juga bisa mendapatkan Pemain gratis Dari event Gitu Ya pokoknya seru lah Kalau buat teman-teman Yang udah paham Tapi kalau buat yang Belum paham Pasti bakalan Wah main apaan Kayak gini Gak bisa main sendiri Gitu lah Pokoknya Kalau buat teman-teman Yang memang Suka bola Tapi gak paham strategi Susah Susah banget Gak paham taktik Taunya Tim gue menang Menang Tim gue punya Kualitas besar Harus menang Nah itu Udah Udah susah guys Jadi mendingan Gak usah main Top 11 Main e-football FC 24 Yang udah Jelas-jelas Bagus lah Gitu Kalau top 11 Memang butuh Pemikiran yang Lebih Taktikal banget Taktikal Dengan strategi Yang tepat Dan Pokoknya Unik lah Gak bisa dijelasin Dengan kata-kata Apalagi saya yang Blow on Bikin kata-kata Jadi susah Susah dijelasin Khusus buat teman-teman Yang memang Paham mengenai sepak bola Bukan dari Bukan dari Segi kita suka Sepak bolanya saja Tapi Suka dengan Bagaimana cara Tim itu bermain Bagaimana cara Manager mengelola timnya Hingga bisa Meregular juara Bagaimana cara Mengangkat tim yang Sedang terpuruk Hingga bisa bangkit lagi Bagaimana cara kita Menangani Setiap pemain Di setiap posisinya Agar mereka bisa Bermain lebih efektif Ya pokoknya Seperti itulah Sulit dijelaskan Buat Teman-teman Yang memang Gak suka strategi Susah Susah Gak bisa Nah untuk Nama timnya sendiri Disini kita bisa Bebas Ganti nama Timnya Sesuai keinginan kita Guys Sebagai contoh Kita ganti Namanya menjadi FC Buteng Lagi FC Buteng FC Buteng Oke FC Buteng FC Buteng 1945 Oke Nah buat teman-teman Yang ingin Menggunakan Nama klubnya Dengan angka Seperti ini Pastikan Kamu langsung Menggunakan Nama Dengan angka Di Awal pembuatan Karena Ketika akunnya Sudah dibuat Kamu ingin Mengganti nama Dan ingin Memasukkan angka Sudah gak bisa guys Jadi pastikan Kamu menggantinya Disini Selanjutnya Untuk Kota Nah tapi Sebelum itu Karena saya orang Indonesia Dan saya cinta Indonesia Jadi kita Usahakan Untuk Namanya Indonesia Nama manager Negara asal manager Indonesia Kemudian Negara Asal klub Juga Indonesia Karena saya cinta Indonesia Tapi untuk kota Karena saya lahir Di Brebes Jadi kita Ganti Brebes Guys Brebes Jawa Tengah Indonesia Oke Kita bisa lanjutkan Oh Sebelum kita melanjutkan Ada baiknya Kita ganti logo Terlebih dahulu guys Ganti emblem Logo Nah disini Kamu bisa Bebas pilih guys Ada 5 Pilih salah satu Dari Kelima pilihan Yang ada disini guys Terserah Mau kuda Mau Apa nih Garuda Mau Logo bola Mau Orai Naga Naga Anjir Wallet Oke Kita pilih Yang ini aja guys Warnanya Bagus Ini naga Apa Garuda Ya Pokoknya Bagus lah Kita pilih yang ini Terserah Bebas Biasanya Random ya guys Untuk pilih Logonya Random Jadi kita bisa lanjutkan Guys Kita bisa Lanjutkan Oke Pernahkah kamu Memainkan top 11 Sebelum ini Nah disini Saya pernah Main Atau ini kali pertama Pilih yang atas guys Ini kali pertama Kita main Apakah kamu pernah Bermain game management Lain sebelumnya Bilang aja Tidak Oke Nah disini Ada tutorial Dari Mourinho Memang cukup lama Dan durasi video ini Juga akan Sangat-sangat lama Karena kita harus Membahas Mengenai Orientasi Yang Dibilang sama Bang Muhammad Miptah Hura Tadi guys Yang katanya Bang bahas Cara ngelari Misi orientasi Pemain baru Gitu Jadi buat teman-teman Yang Baru bermain Tv11 Penasaran Ingin menyelesaikan Orientasi Kamu bisa Simak Baik videonya Sampai selesai Tapi sebelum itu Kamu Ngopi dulu guys Karena durasinya Bakal lama banget Rokoknya mana nih Aduh Ajib Aduh jatuh Tabletnya pak Bentar guys Bentar Kita udut dulu Udut Selamat datang Alpati Saya Josie Saya akan menjadi Mentormu Dalam Mengelola Klub Lanjut Semua Di FC Butang 1945 Senang Karena Kamulah Yang akan Membimbing Mereka Sepanjang Musim Lanjut Pertama Mari Berkenalan Dengan Squad Pertama Pertama Mari Kita masuk Ke menu Pasukan Inilah Para pemainmu Lihat Susunan Pemain awal Oke Lanjutkan Bintang 5 Menunjukkan Kualitas Pemainmu Ganti Beberapa Pemain Lanjut Kita dikasih Tutorial Dan Kita harus Menyelesaikan Semua Tutorialnya Guys Bagus Jika Sudah Siap Untuk Lanjut Tekan Tombol Menu Laga Pertama Sudah Menunggumu Oke Menu Beranda Kita akan Menghadapi Lawan Di Tur Persiapan Yaitu FK Istanbul Nah Sejumlah Laga Persahabatan Sudah Dijadwalkan Agar Kamu Bisa Lebih Mengenal Squad Sebelum Bermain Melawan Manager Sungguhan Sampai Jumpa Di sisi Lapangan Oke Mainkan Sekarang Dan Dari segi Kualitas Kita Unggul 50 Banding 9 Berbanding 20,6 Memang Kualitasnya Kecil Banget Ini Cuma Ngasih Tau Doang Untuk Tips Dari Jose Mourinho Bagaimana Cara Bermain Tavi Reven Sebenarnya Udah Dijelasin Disini Tapi Kadang Kadang Teman Kurang Begitu Paham Karena Selalu Oke Oke Skip Skip Bola Sudah Di Bergulir Di Tampilan Naga Ini Kamu Bisa Melihat Kejadian Di Lapangan Oke Lanjut Nah Disini Kita Bisa Mengatur Angel Kameranya Mulai Dari Udara Kalau Udara Ini 3D Kayak Gini Eh Bukan 3D 2D Kayak Kerambol Ini Versi Yang Pertama Versi Yang Kedua Versi Yang Pertama Itu Versi Yang Pertama Itu Cuma Tulisan Doang Text Yang Kedua Kemudian Versi Kerambol Kayak Gini 2D Dan Yang Ketiga Versi 3D Versi 3D Ada Dua Yang Tipi Sama Yang Lapangan Guys Disini Ada Tiga Tiga Oke Seimbang Seimbang Sisi Lapangan Sama Tipi Untuk Tudinya Hanya Ada Satu Guys Oke Kalau Saya Biasanya Pilih Yang Tipi Meskipun Agak Pusing Tapi Seru Mereka Mencetak Gol Coba Ubat Taktik Keputusan Ini Akan Memberi Timu Lebih Banyak Peluang Ayo Kita Lihat Kelanjutannya Siap Nah Disini Kita Bisa Memberikan Mentalitas Untuk Pemain Kita Guys Bentar Oke Tidak Gol Disini Kita Bisa Memberikan Mentalitas Untuk Memberikan Mentalitas Kamu Bisa Klik Disini Di Pojok Kanan Atas Disini Ada Tulisan Tanda Panah Kanan Kiri Nah Kamu Bisa Klik Disini Nanti Terlihat Ada Mentalitas Seperti Ini Kamu Bisa Berikan Mentalitas Untuk Pemain Kamu Guys Sebagai Contoh Kita Memberikan Dua Mentalitas Untuk Striker Dan Penyerang Sayap Kanan Untuk Winger Oke Kita Tunggu Hasilnya Seperti Apa Lemparan Kedalam Kali Ini Kopi Upan Kodan Sorry Kopi Kembali Bagus Giring Giring Bola Dari Sisi Sebelah Kiri Umpan Crossing Akbar Bagus Kali Gol Tercipta Bar Bar Mantep Akbar Nah Ini Pemain-pemain Indonesia Semua Guys Jadi Ada Oh Ini Indonesia Bukan Harusnya Indonesia Semua Sih Coba Klik Jadmiko Ini Mentalitas Masih Aktif Pak Mentalitas Masih Aktif Kita Nonaktifkan Dulu Nah Indonesia Semua Oh Ada Pemain Brajian Ya Satu Biasanya Pemain Indonesia Kebanyakan Ini Juga Indonesia Babah Babah Indonesia Babah Indonesia Juga Jadi Pemain Luarnya Satu Dua Oke I'm sorry Akbar Tindahu Tindahu Mana Indonesia Permansia Juga Indonesia Jadi Kebanyakan Pemain Indonesia Guys Karena Tadi Kita Pilih Klubnya Asal Indonesia Kalau Kita Pilih Klubnya Asal Inggris Nanti Kebanyakan Pemain Pemain Asal Inggris Gitu Guys Ini Saat Yang Tepat Untuk Mengganti Pemain Karena Timu Butuh Pemain Yang Masih Segar Untuk Berjuang Di Menit Menit Akhir Oke Ini Yang Sering Saya Lakukan Seperti Ini Ada Penyerang Pocher Nah Kita Masukkan Penyerang Pochernya Arongge Pemain Akan Memanfaatkan Semua Kesempatan Untuk Unjuk Kigi Kembalilah Gelaga Dan Lihat Performanya Siap Menit 62 Skor 1-1 Kita Bisa Berikan Mentalitas Untuk Arongge Arongge Oke Arongge Masuk Mengantikan Baba Menit 73 Skor 1-1 Kirmit Kali Ini Karjajkli Efriet Penlambung Bagus Berbahaya Bisa Diamankan Oleh Tindahu Kali Ini Giliran Epsi Buteng Yang Mencoba Membangun Serangan Ansori Akbar Arongge Bagus Kali Tembak Saja Dan Gol Tercipta Satu Gol Tercipta Luar Biasa Arongge Berhasil Mencetak Gol Lewat Asis Dari Akbar 8-9 Tidak Lagi Waktu Yang Tersisa Kita Berhasil Mengalahkan Tim Lawan Nah Disini Kita Disuguhkan Dengan Sorotan Atau Highlight Nah Disini Gak Ada Guys Kalau Dulu Saya Pernah Lihat Ada Reply Goal Atau Highlight Tapi Sekarang Udah Gak Ada Katanya Dulu Di Eppon Ada Tapi Sekarang Udah Gak Ada Tau Kenapa Kemudian Untuk Statistik Disini Kita Bisa Mengetahui Mulai Dari Ball Possession Kemudian Shot on Target Shot Eficiency Tembakan Zona Serangan Umpan Sempurna Tackle Disini Kita Bisa Mengetahui Secara Detail Hasil Dari Laga Tadi Selain Itu Kita Bisa Mengetahui Siapa Pemain Terbaik Dan Siapa Pemain Terburuk Nah Disini Kita Bisa Menganalisa Pemain Mana Saja Yang Akan Kita Pertahankan Dan Pemain Mana Saja Yang Harus Kita Buang Jika Pemain Tidak Cukup Baik Dalam Lima Pertandingan Terakhir Guys Jadi Penting Banget Melihat Statistik Pemain Jangan Cuma Bintangnya Doang Yang Besar Tapi Performanya Jelek Jadi Gak Boleh Dipertahankan Mending Baik Mending Dibuang Aja Guys Gitu Disini Kita Bisa Mengetahui Bahwa Si Akbar Dia Berhasil Mengetah Goal Tapi Permanya Memang Kurang Begitu Baik Karena Dia Masuk Di Pertengahan Babak Kedua Guys Nah Disini Kita Bisa Mengataui Juga Jika Manager Hadir Atau Tidaknya Kalau Managernya Hadir Seperti Ini Berarti Managernya Sedang Aktif Misalkan Tidak Ada Managernya Tapi Tim Lawan Memang Kuat Managernya Aktif Tapi Kemungkinan Sedang Tidak Hadir Aja Meskipun Dari Segi Kualitas Muto Kecil Tapi Ketika Manager Sudah Mempersiapkan Tim Sebaik Mungkin Biasanya Mereka Akan Tetap Bisa Menyulidkan Tim Kita Di Setiap Pertandingannya Jadi Jangan Terlalu Pede Kalau Tim Kita Bagus Tapi Ternyata Bisa Kalah Oleh Tim Yang Lebih Lemah Untuk Pembahasan Mengelai Itu Sudah Pernah Saya Bahas Di Kesempatan Sebelumnya Guys Oke Sekarang Kita Bisa Mendapatkan 5 Token Disini Kita Bisa Baca Mantap Dewan Menghadiahimu Token 5 Token Sekarang Kamu Dapat Membeli Pemain Dengan Token Ini Oke Kita Masuk Ke Bursa Transfer Kita Akan Diberikan Satu Pemain Yang Di Yang Direkomendasikan Oleh Jose Mourinho Ajukan Tawaran Untuk Carlo Usai Oke Kita Klik Sudah Ada Satu Penawar Saingan Untuk Main Ini Kita Klik Lanjut Ajukan Tawaran Siap Melawan Terakhir Menang Ketika Waktu Habis Oke Kita Tunggu 5 4 3 2 1 Good Kita Satu Pemain Pertama Kita Yang Dibeli Yang Direkomendasikan Oleh Jose Mourinho Tarik Dia Ke Lapangan Untuk Memperkuatimu Siap Oke Mantap Sekuatmu Sekarang Jauh Lebih Kuat Tekan Tombol Menu Jika Sudah Siap Untuk Lanjut Oke Lanjut Lagi Emang Tutorialnya Lama Banget Guys Tutorialnya Bisa Satu Jam Lebih Sebenarnya Jadi Kita Coba Latih Lebih Dahulu Sesuai Dengan Apa Yang Dikasih Tahu Sama Mourinho Nanti Saya Akan Juga Nanti Saya Juga Akan Memberikan Tips Dan Tutorial Bagaimana Cara Melatih Pemain Secara Tim Setiap Hari Guys Kalau Ini Kan Kita Dikasih Tutorial Mengenai Latihan Cepat Tapi Nanti Kita Akan Latih Kita Akan Bahas Juga Bagaimana Cara Melatih Pemain Perzona Agar Hasilnya Bisa Jauh Lebih Efektif Daripada Pilihan Latihan Cepat Dari Jose Mourinho Guys Oke Kita Akan Menyelesaikan Tour Persiapan Juga Dan Jika Kita Menang Kita Akan Mendapatkan Satu Jersey Gratis Durasi Videonya Tentu Ini Akan Sangat Lama Guys Aduh Panas Selesai Oke Disini kita bisa memberikan bonus Latihan atau form latihan menyerang Sejak menit awal Atau misalkan Kondisi kamu sedang tidak bukar Kamu bisa Menggunakan bonus kondisi Nah selain dari Bonus latihan Kita juga bisa Merubah Mengenai Pemain yang akan Bertugas menjadi Penendang bola mati Guys Bentar Guys Bentar Guys Oke Disini kita bisa memilih Pemain yang akan kita tugaskan Sebagai Penendang Bola mati Nah untuk Cara memilihnya Cukup mudah Tapi bentar Kita coba lihat dulu Baba Bagus sekali Baba Oh Goal tercipta Baba Kita bisa Memberikan instruksi Untuk Para pemain yang akan Bertugas menjadi Kapten Nah disini saya memberikan tugas Kapten untuk Usai Kemudian penendang bebas Usai juga Dia punya Kalian khusus penendang bebas Selain itu Untuk penendang sudut Kita berikan Kepada Usai juga Usai juga Oke Belandang Bebas Oke Sekarang kita bisa simpan Selanjutnya kita lihat Gameplay nya lagi Guys Kita lihat Gameplay nya lagi Iswadi Bagus Skor masih 1-0 Ini 36 Jadi Lawan yang kita hadapi Kali ini Memang masih bukan Manager beneran Guys Masih tutorial-tutorial Gitu Nah untuk Taktik Kita bisa ubah Di Baba kedua Dan disini Kita sudah bisa Mengetahui Titik lemah Kesebelasan Tim lawan Sebentar Gameplay dulu Guys Nah disini Kita bisa melihat Titik Kelemahan Tim lawan Ada dimana Yaitu Di sisi Nomor 2 Sisi sebelah Kanan Pertahanan Mereka Nah kita bisa Ubah Serang Dari Kanan Fokus Umpannya Kita coba Lihat Bagus Gol Kembali tercipta Lewat sepakan Akbar Dari jarak Dekat Oke Nah untuk Mental team Juga kita bisa Ubah Jadi menyerang Tergantung Kebutuhan saja Misalkan Mau bertahan Bertahan Tapi saran saya Lebih baik Menyerang Atau Gigi Menyerang Tapi Resikonya Memang cukup Berat Karena Tim kita Akan menjadi Sesaran Empuk Serangan Balik cepat Tim lawan Tapi berhasil Digagalkan Nah untuk Serangan Balik Disini Mati Atau Nyala Nah Jika kita Menerapkan Serangan Balik Mati Berarti Pemain kita Akan lebih Banyak Menguasai Bola Sementara Jika Tim kita Mengaktifkan Serangan Balik Itu Berarti Tim kita Akan lebih Banyak Mengorbankan Penguasaan Bola Terserah Misalkan Teman-teman Mau Pakai Stati Gigi Taka Kau Bisa Nonaktifkan Serangan Balik Dari Dikunakan Gaya Umpan Pendek Gitu Agar Hasilnya Bisa Lebih Efektif Tapi Karena Waktu Sudah Mau Berakhir Jadi Kita Tidak Bisa Merubah Taktik Lagi Guys Menitap 4 Kita Lihat Primansyah Babah Bagus Sekali Gol Kembali Tercipta Babah Luar Biasa Babah Lewat Sepakan Lewat Asis Dari Primansyah Sepakan Darah Dekatnya Masih Eh Bukan Masih Berhasil Masuk Ke Gawang Tim Lawan Guys Skor 3 0 Kita Udah Bahas Juga Mengenai Satisik Tadi Oke Sekarang Kita Bisa Mengambil Jerseenya Guys Jerse Gratis Aduh Jelek Semua Jelek Semua Guys Mentang Mentang Gratis Jerseenya B Aja Yang Mana Sesuai Dengan Logonya Aja Guys Kita Pilih Yang Seperti Ini Seperti Galatasaray Oke Kita Pilih Udah Kita Ambil Buat Jerseenya Kandang Aja Guys Kita Kembali Lagi Ke Menu Beranda Selanjutnya Ayo Kita Lihat Cara Kerja Musim Setiap Musim Berlangsung 28 Hari Saat Ini Kamu Berada Pada Hari 26 Lanjutkan Ayo Cari Tahu Tentang Kompetisi Resmi Liga Adalah Kompetisi Utama Dan Dimulai Pada Hari Ketiga Setiap Musim Lanjut Di Liga Kamu akan Bersaing Dengan 13 Manager Sungguhan Hanya Satu Laga Perhari Yang Bisa Dimainkan Jadi Jangan Siasiakan Nah Memang Disini Kita Akan Menghadapi 13 Manager Sungguhan Tapi Rata-rata Yang Aktif Di Liga Apalagi Di level Awal Itu Kebanyakan Cuma Paling Antara 3 3 Atau 4 Tim Yang Aktif Itu pun Kadang-kadang Gak Bener-bener Aktif Soalnya Manager Baru Kadang-kadang Males Tapi Kalau Lagi Apas Biasanya Kita Menemukan Manager Berpengalaman Yang Kebetulan Lagi Bikin Akun Baru Nah Itu Apasnya Disitu Guys Tapi Di level Awal Seperti Ini Jangan Terlalu Khawatir Karena Target Bukan Di level Awal Kita Menanggilar Juara Tapi Di musim Selanjutnya Musim Ini Kita Fokus Membangun Sebuah Tim Kecil Yang Nantinya Akan Menjadi Salah Satu Tim Terbaik Di Setiap Musim Hanya 8 Klub Teratas Yang Akan Dipromosikan Di Akhir Musim Dari Sana 4 Klub Akan Lolos Ke Liga Champion Musim Berikutnya Klub Yang Menghiri Musim Di Peringkat 5 Hingga 8 Akan Lolos Ke Liga Super Saat Ini Klub Menuduki Peringkat 3 Klasemen Kamu Memegang Kendali Ingat Persiapan Timu Dengan Dan Kemenangan Akan Datang Oke Saran Yang Bagus Dari Jose Mourinho Disini Tidak Dijelaskan Bahwa Salah Satu Tim Misalkan Gagal Naik Ke Posisi 8 Besar Klasemen Atau Posisinya Ada Di Posisi 9 Ke Bawah Itu Berarti Tim Kamu Tidak Akan Naik Level Dan Kualitasnya Tidak Akan Menurun Sementara Untuk Tim Yang Lolos Ke Untuk Tim Duduk Di Posisi 18 Ke Atas Nantinya Di Musim Berikutnya Tim Kamu Akan Naik Level Dan Ketika Naik Level Itu Berarti Kualitas Tim Kamu Akan Menurun 20% Sebenarnya Bukan Menurun Jadi Tim Kamu Akan Disesuaikan Dengan Lawan Di Level Tersebut Guys Tapi Misalkan Kamu Cek Di Akun Level 1 Misalkan Kamu Punya Teman Akun Level 1 Dan Tim Kamu Baru Aja Naik Ke Level 2 Nah Kamu Bisa Cek Kualitas Tim Kamu Dari Level 1 Nanti Kualitas Masih Sama Sebenarnya Bedanya Karena Tim Kamu Naik Level Jadi Kelihatannya Naik 20% Sementara Jika Dilihat Dari Akun Level 3 Kualitas Tim Kamu Akan Menurun Akan Kelihatan Lebih Rendah 20% Gitu Intinya Gitu Setiap Musim Turun 20% Kelihatannya Sebenarnya Kualitasnya Masih Sama Beda Levelnya Aja Guys Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Beranda Lagi Laga Berikutnya Ada Di Liga Dan Akan Dimainkan Hari Ini Pukul 23 57 Waktu Setempat Jangan Sampai Ketinggalan Malam Banget Jam 12 Dini Hari 23 57 Tanggung Banget Kenapa Nggak Jam 12 Tangg Gitu Kan Nah Ini Dia Yang Dimaksud Oleh Bang Siapa Tadi Bang Muhammad Oleh Bang Muhammad Miptah Hurra Yang Katanya Suruh Nyelesaikan Atau Ngelarin Misi Orientasi Berakhir 14 Hari Lagi Jadi Masih Lama Sebenarnya Guys Sebelum Mendapat Kendali Penuh Atas Klub Pengurus Memajiban Untuk Mencapai Target Tertentu Oke Lanjut Tugas Tugas Banyak Hak Istimewa Menanti Jika Kamu Berhasil Meraih Pencapaian Ini Lanjut Tingkatkan Kondisi Seorang Pemain Ayo Kerjakan Tugas Pertama Ketuk Ayo Untuk Langsung Masuk Ke Pusat Fisio Fisioterapi Tingkatkan Kondisi Seorang Pemain Gunakan Kondisi Untuk Meningkatkan Kondisi Satu Pemain Oke Nanti Kita Akan Mendapatkan 10 Token Guys Nah Disini Kita Sudah Bila Ini Menunjukkan Kondisi Pemain Kamu Ketuk Icon Plus Disebelahnya Nah Disini Kita Bisa Memulihkannya Secara Gratis Tapi Belum Terbuka Nanti Akan Terbuka Bagus Sekarang Ketuk Disini Untuk Menggunakan Satu Istirahat Untuk Memulihkan Pemain Oke Booster Istirahat Nah Sekarang Kita Perjalanan Menjadi Spesial One Berikutnya Semoga Berhasil Al-Fati Siap Terima Kasih Atas Nasihat Dan Bimbingannya Josie Mourinho Hadiah Utama Satu Dari 24 Selesai Selesaikan Semua Tugas Agar Seorang Penyerang Saya Palsu Yang Luar Biasa Bergabung Dengan Timu Mantap Oke Disini Yang Kedua Latih Squad Dua Kali Ketiga Pastikan Mototim Inti Ada Di Angka 63% Kemudian Beli Pemain Beli Pemain Dilelang Dari Pemandu Bakat Atau Melalui Penawaran Dari Lelang Nah Kita Selesaikan Yang Latih Squad Dua Kali Terlebih Dulu Sekalian Kita Bahas Juga Mengenai Drill Latihan Kamu Dapat Membuat Sesi Latihan Yang Disesuaikan Dengan Pemain Dengan Keterampilan Yang Ingin Kamu Kembangkan Berikutnya Pilih Drill Siapkan Latihan Menyerang Nah Ini Tadi Kan Kita Dikasih Tutorial Untuk Melatih Pemain Dengan Cepat Nah Disini Melatih Semua Pemain Mantap Sekarang Lihat Drill Penguasaan Agar Sesi Jadi Lebih Seimbang Untuk Seluruh Sekuat mu Bisa Juga Sebenarnya Melatih Semua Pemain Seperti Ini Tapi Kurang Kurang Bagus Kalau Yang Versi 2021 Hingga 2023 Masih Enak Melatih Semua Pemain Jadi Kondisi Pemain Kita Memang Nantinya Tidak Terlalu Kelelahan Kalau Sekarang Memang Diwajibkan Untuk Menggunakan Bonus Permainan Tim Agar Hasilnya Bisa Lebih Maksimal Terakhir Ayo Tambahkan Beberapa Aktifitas Fisik Seret Drill Pilihan Disini Kita Bisa Menggunakan Drill Latian Dengan Intensitas Sangat Mudah Saja Karena Jika Kita Menggunakan Sesi Drill Latihan Dengan Sesi Yang Sangat Sulit Pemain Kamu Akan Mudah Lelah Bagus Bilah Di bawah Berguna Untuk Melihat Gambaran Perlehan From Permainan Tim Oke Kita Lanjut Aja Dan Disini Kita Bisa Pilih Pemain Dan Direkomendasikan Kita Melatih Semua Pemain Sesi Saat Ini Memerlukan 3 Pemain Menyerang Untuk Memaksimalkan Bonus Serangan Lanjut Pilih Zona Oke Konfirmasi Bagus Skor Sesimu Menunjukkan Bahwa Kamu Memiliki Taktik Yang Baik Konfirmasikan Sesimu Lanjut Nah Ini Saya Agak Sedikit Lupa Juga Biasanya Kita Disuruh Untuk Melatih Semua Pemain Ternyata Kita Dipilih Zona Menyerang Seperti Striker Gelandang Serang Sama Gelandang Tengah Guys Oke Kita Tapi Ada Sesi Latihan Per Zona Juga Sebenarnya Kalau Saya Biasanya ST Sama Gelandang Serang Kemudian Gelandang Tengah Sama Gelandang Bertahan Terus DC Sama Keeper Biasanya Saya Gitu Jadi Ada Tiga Zona Yang Saya Lati Yang Terakhir Saya Lati Semua Pemain Menggunakan Drill Latihan Permainan Tim Tapi Yang Melatih Fokus Kondisinya Guys Nanti Kita Nah Karena Tadi Target Kita Yaitu Melatih Melatih Dua Kali Tim Kamu Oke Jadi Kita Nggak Akan Ulangi Jadi Kita Akan Bahas Mengenai Latihannya Oke Level Latihan Meningkat Selamat Al-Fatih Kamu Mencapai Level Latihan Dua Nah Disini Kita Bisa Membuka Drill Latihan Guys Bisa Memilih Drill Latihan Terserah Mau Pilih Pilih Untuk Relatihan Fisik Dan Mental Ataupun Penguasaan Maupun Bertahan Bisa Kamu Pilih Sendiri Kalau Saya Biasanya Akan Membuka Untuk Ini Ada Guys Penguasaan Bola Nah Buat Teman Teman Yang Ingin Melatih Pemain Ataupun Melatih Pemain Secara Tim Maupun Individu Kamu Bisa Baca Deskripsi Drill Latihan Terlebih Dahulu Untuk Memahami Setiap Drill Yang Akan Kamu Gunakan Nanti Guys Seperti Mulai Dari Intensitas Mulai Dari Sangat Mudah Kemudian Mudah Medium Sulit Dan Sangat Sulit Nah Disini Untuk Levelnya Masih Sangat Mudah Intensitas Nya Maksud Intensitas Sangat Mudah Levelnya Amatir Guys Nanti Amatir Terus Kemudian Apalagi Ada Beberapa Level Sampai Level Latihan Kelas Dunia Atribut Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Latihan Ini Yaitu Kreativitas Giringan Konsentrasi Sundulan Dan Untuk Poin Pengalaman Latihan Satu Tambah Satu Per Pemain Jadi Hanya Satu Satu Keterampilan Yang Bisa Dapatkan Oleh Setiap Pemain Dalam Setiap Kali Sesi Latihan Tapi Random Gak Bisa Berikan Kecuali Melatih Pemain Secara Individu Deskripsi Pemain Berkelas Harus Memiliki Kontrol Bola Yang Sempurna Pemain Harus Menimang Bola Dengan Kedua Kaki Lutut Dan Kepala Jadi Kita Bisa Baca Sendiri Deskripsi Latihan Yang Akan Kita Latih Panjang Guys Panjang Kalau Dibaca Semua Intinya Kamu Gelandang Udah Tadi GS Zona Tadi Penyerang GS Sama G Selanjutnya Kita Lati GB BPG Gitu Oke Kita Bisa Pilih Untuk Relatihan Ini Sebenarnya Nggak Harus Kita Pakai Rel Permainan Tim Juga Karena Belum Tersedia Jadi Kita Belum Bisa Menggunakan Relatihan Permainan Tim Mungkin Nanti Kita Akan Bahas Juga Misalkan Kita Udah Dapat Bonus Relatihan Permainan Tim Saat Ini Kita Gunakan Relatihan Seadanya Terlebih Dahulu Sayang Sekali Tadi Saya Salah Harus Saya Pilih Bukan Penguasaan Tapi Tapi Yaudah Oke Disini Kita Bisa Pilih Seperti Tadi Aja Gunakan Relatihan Pemanasan Kemudian Untuk Bertahan Pressing Sama Penguasaannya Kucing Kucing Sangat Mudah Aja Nah Untuk Kondisi Pemain Akan Berkurang 4,5% Disini Kelihatan 4,5% Dan Untuk Skor Sesi Latihan 73 Dari 100 Jadi Gini Guys Untuk Skor Sesi Latihan Bisa Kita Gunakan Dan Sudah Pernah Pernah Saya Bahas Juga Di Video Sebelumnya Guys Bagaimana Cara Saya Meningkatkan Skor Sesi Latihan Hingga 100 Disana Saya Membahas Banyak Hal Mungkin Saya Tidak Bisa Bahas Disini Karena Disini Masih Terbatas Mengenai Latihan Dan Slot Masih Belum Terbuka Semua Jadi Memang Akan Sedikit Sulit Untuk Meningkatkan Skor Sesi Latih Jadi Yang Terpenting Yaitu Latihan Aja Tiap Hari Fokus Latihan Tiap Hari Jangan Bolong Yang Yang Pasti Dengan Latihan Setiap Hari Tim Kamu Bisa Bermain Lebih Baik Lagi Oke Untuk Sementara Di latihannya Seperti Ini Dulu Sekarang Kita Klik Konformasi Nah Disini Kita Bisa Menggunakan Pelatih Harian Untuk Meningkatkan Dua Kali Bonus Latihan Tapi Karena Ini Masih Dalam Pas Tutorial Jadi Nggak Perlu Kita Langsung Mulai Sesi Latihan Nanti Kita Akan Bahas Lagi Atau Buat Teman Teman Yang Penasaran Bagaimana Cara Melatih Pemain Secara Lengkap Khususnya Buat Teman Teman Yang Sudah Membuka Banyak Latihan Dan Sudah Membuka Latihan Sampai 6 Kamu Bisa Coba Cek Videonya Di Channel Saya Dengan Judul Cara Cara Baru Melatih Pemain Setiap Hari Dan Cara Baru Melatih Pemain Agar Tidak Mudah Lelah Aduh Sayang Sekali Guys Error Sambungannya Aduh Waduh Waduh Bentar Guys Disini Jaling-jalingnya Memang Jelek Banget Saya Nggak Tahu Ada Teman Teman Yang Nonton Sampai Menit Ini Atau Belum Atau Belum Maksudnya Tidak Saya Belum Tahu Pasti Oke Kita Lanjut Di Latihan Tadi Sampai Mana Aduh Lupa Guys Oke Nah Disini Kita Bisa Memilih Hadiah Harian Tiap Hari Bebas Kamu Pilih Kamu Login Kamu Bisa Mendapatkan Hadiah Seperti Ini Guys Dan Di Akhir Biasanya Kita Bisa Mendapatkan Empat Token Disini Memang Jaringannya Jelek Banget Jadi Harus Sabar Ayo Lah Duh Kelamaan 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 Hei 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 Ayo Aduh Jaringannya Ajib Ajib Oke Guys Kita Tidak Bisa Masuk Ke Menul Latihan Guys Terkait Kendala Jaringan Yang Kayak Adal Orentiasi Orentiasi Oke Kita Coba Lanjutkan Lagi Laganya Guys Kita Coba Nanti Setelah Laga Di Atur Persiapan Selesai Kita Coba Masuk Kemudian Latihan Lagi Intinya Seperti Tadilah Seperti Itu Guys Kita Coba Selesaikan Menghadapi Lawan Koloseo FC Oke Koloseo FC Kita Menang Kita Akan Mendapatkan 10 Paket Istirahat Atau Booster Kondisi Seperti Biasa Untuk Taktiknya Kita Coba Oh Tidak Bisa Jadi Kalau Belum Dimulai Fluidnya Kita Belum Bisa Merubah Taktiknya Guys Nah Seperti Biasa Di Awal Pertandingan Kita Bisa Menggunakan Bonus Latihan Menyerang Nah Untuk Taktiknya Usahakan Kamu Terapkan Lebih Baik Taktik Menyerang Untuk Fokus Empat Perpaduan Untuk Gaya Tekanan Juga Rendah Soalnya Kalau Misalkan Kamu Menggunakan Gaya Tekanan Tinggi Kamu Akan Mudah Kelelahan Guys Jadi Di Awal Bapak Pertama Usahakan Kamu Terapkan Gaya Tekanan Rendah Apalagi Di Level Awal Untuk Mendapatkan Boster Kondisi Itu Atau Paket Istirahat Itu Sangat Sulit Sekali Dan Disini Kita Sering Terkenali Mengenai Pemain Yang Cidera Gara Gara Lapangan Yang Sering Digunakan Ini Fasilitasnya Masih Jelek Jadi Akan Sering Sekali Pemain Kita Mengalami Cidera Parah Cideranya Bukan Sehari Dua Hari Bahkan Bisa Sampai Lipe Belas Hari Guys Jadi Kita Perhatikan Kondisi Pemain Kita Tiap Hari Kemudian Kita Juga Memulihkan Pemain Sebelum Pertandingan Dan Pastikan Kondisi Pemain Kita Selalu Bugar Oke Di Menit Ketujuh Skor Masih 0-0 Kita Lihat Serangan Dilakukan Oleh Koloseo Masih Bisa Digagalkan Akbal Berhasil Merebut Bola Pendapatan Posisi Yang Baik Lemparan Kedalam Kali Ini Untuk FC Buteng Ada Babah Usai Sousa Ini Bentar Bentar Kita Coba Tadi Belum Kita Ubah Taktik Ya Belum Ubah Taktik Kita Coba Masukkan Usai Usai Sebagai Pendang Sudut Pendang Bebas Pendang Penalti Dan Juga Karten Oke Lemparan Kedalam Lagi Untuk FC Buteng Usai Bagus Pirman Syah Pelanggaran Dilakukan Oleh Freyoli Tenangan Bebas Akan Di Usai Usai Bagus Sekali Kita Lihat Oh Luar Biasa Tembakan Jarak Jauh Dari Usai Berhasil Masuk Ke Gawang Col CFC Akbar Kali ini Mengiring Bola Umpan Umpan Melebar Ke Sisi Sebelah Kanan Bagus Berhasil Rebut Sayang Sekali Si Roy Kurang Maksimal Roy Sebut Kembali Kembali Melakukan Tekanan Kali ini Akbar Umpan Pada Roy Dari Sisi Sebelah Kanan Umpan Pendek Sayang Sekali Baba Kita Coba Berikan Mentalitas Menyerang Untuk Baba Sama Usai Bertahan Untuk Tindahu Tindahu Oke Cukup Seperti Ini Guys Oh Iswadi Sayang Sekali Nyaris Asisnya Udah Bagus Tadi Sayang Sekali Untuk Penempat Posisi Iswadi Memang Kurang Begitu Baik Kali Ini FC Butang Kembali Membangun Serangan Lebar Ke Kanan Umpan Ketengah Ada Baba Di Sana Bagus Sekali Dia Melakukan Penetrasi Tapi Sayang Sekali Tembakannya Masih Bisa Diblock Oleh Pemain Kalau CFC Kurang Gede Kurang Enak Suaranya Guys Kalau Mau Naik Friuli Oh Berhasil Derebut Firman Shah Ini 34 Skor Masih 1 0 Kali Ini Kopi Bangun Serangan Umpan Umpan Melebar Ke Kanan Lagi Roy Menguasai Bola Umpan Pada Akbar Bagus Usai Kembali Pada Roy Umpan Ketengah Usai Hantam Saja Sayang Sekali Tembakannya Masih Bisa 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 Diblock Oleh Pemain Kalau CFC Nah Disini Kita Juga Bisa Melihat Pemain Mana Saja Yang Bermain Kurang Maksimal Terutama Pemain Inti Yang Kita Tempatkan Jadi Kita Harus Perhatikan Di mana Letak Lemahan Tim Kita Tujuannya Agar Nanti Kita Bisa Mengganti Pemain Yang Tepat Di Babak Kedua Guys Disini Babak Bermain Kurang Maksimal Begit Pun Dengan Iswadi Permoannya Dapat Nilai 6 Guys Kalau Melakukan Pelanggaran Kali Ini Tendangan Bebas Akan Dilakukan Oleh Usai Kembali Guys Kita Lihat Apakah Kampur Bagul Lagi Cantik Banget Guys Dua Tendangan Bebas Berhasil Dimaksimalkan Oleh Usai Jadi Memang Pemain Yang Direkomendasikan Oleh Mourinho Memang Cukup Bagus Saya Biasanya Mempertahankan Pemain FC Butang Kali Ini Mengawali Baba Kedua Kita Ganti Aja Si Siapa Tadi Ntar Coba Kita Coba Cek Striker Mana Yang Bermain Kurang Maksimal Kita Ganti Selan Balik Dilakukan Kali Ini Baba Tidak Terjebak Offside Dan Sayang Sekali Baba 67 Iswadi Bermain Kurang Maksimal 6 6 Jadi Kita Harus Ganti Iswadi Iswadi Ganti Sama Arong Gar Arong Gar Arong Gar Oke Nah Untuk Mentalitasnya Bisa Kita Ganti Pemain Yang Punya Keterampilan Menyerang Lebih Tinggi Kita Berikan Seperti Ini Oke Arong Gar Masuk Menghentikan Iswadi Di Menit Ke 52 Pemirsa Imparan Kedalam Dilakukan Oleh Col CFC Go Rocio Bagus Kumpan Ketengah Berbahaya De Freoli Izuti Oh Bagus Kali Cantiknya Cantiknya Nyaris Saja Berbuah Gol Tapi Beruntung Tadi Malah Belok Kiri Harusnya Dihantam Malah Belok Kiri Guys Kiroti Freoli Ken Riccio Kumpan Ketengah Riccio Bagus Kali Masih Digagalkan Mid 67 Usai Kali Ini Akbar Arong Gear Balik Belakang Kofi Solis Suarez Bagus 412 Yang Sangat Cantik Akbar Disana Kumpan Melebar Ada Roy Apakah Kan Berubah Gol Kumpan Pada Usai Hantam Saja Sayang Sekali Cukup Kesulitan Untuk Bisa Merobek Gawang Dari Koloseo FC Di bawah Kedua Violi Kali Ini Mau Sebelah Dek Licio Kumpan Pada Lolori Bagus Kumpan Ketengah Violi Kembali Masih Bisa Diblok Oke Kali ini Zadmiko Umar Pada Akbar Usai Orangger Lagi-lagi Berhasil Direbut Kita Coba Serang Dari Tengah Guys Ada Ruko Kali ini Galicio Lori Kembali Kumpan Ketengah Ada Vizuti Lori Kembali Bagus Kali Hampir Saja Timbakan Lori Masih Meleset Tipis Di Sisi Sebelah Kanan Penjaga Gawang FC Butang Penurunan Permah Terlihat Dari Pemain FC Butang Terima Pemain Depan FC Yang Bermain Kurang Maksimal Di Laga Kali Ini Meskipun Saya Sudah Mengganti Pemain Depan Tapi Ternyata Belum Membuahkan Hasil Sama Sekali Mirandi Berbahaya Penggiring Bola Nyaris Saja Upaya Mirandi Kurang Maksimal Oke Sekarang Kita Bisa Menyerang Guys Umpan Ketengah Orang Gear Usai Bagus Umpan Kepada Coffee Apakah Akan Berbuah Gol Kita Bandang Jakar Babah Bermain Kurang Maksimal Kita Coba Tempatkan Satu Striker Saja Striker Pocher Guys Berumain Udah Mulai Kelalan Oke Firman Sah Menjadi Penjagaan Hantam Saja Nyaris Kita Lihat Upaya Firman Masih Kurang Maksimal Pemirsa Al Karini Masuk Menggantikan Babah Kita Lihat Apakah Akan Berbuah Gol Dengan Mengganti Satu Pemain Kali Ini Berhasil Derebut Formasinya Berubah Jadi Formasi 4 1 4 1 Tendangan Sudut Untuk Kolose FC Berbahaya Masih Bisa Diamankan Oke 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 Dan Tidak Ada Lagi Waksin Tersisa FC Butang Berhasil Mengalahkan Kolose FC Sekarang Kita Bisa Langsung Keluar 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 Nanti Kita Coba Selesaikan Orientasi Terlebih Dahulu Guys Orientasi Karena Ini request Dari Bang Muhammad Juga Katanya Suruh Selesaikan Orientasi Tapi Mungkin Tidak Bisa Diselesaikan Semua Hari Ini Panjang Bang Soalnya Ini Saya Kasih Bocoran Aja Kasih Bocoran Latih Squad Dua Kali Oke Tadi Kita Udah Latih Kali Yaitu Jona Serangan Aduh Mulai Masuk Latihan Kita Masuk Latihan Jadi Kita Masuk Lagi Kita Masuk Lagi Guys Oke Langsung Masuk Aja Oke Disini Ada Tutorial Lagi Sekarang Asistenmu Akan Menawarkan Rekumulasi Harian Pastikan Kamu Lihatnya Siap Tapi Kita Masuk Dulu Ke Latihan Latihan Guys Tadi Latih Dua Kali Pemain Nah Pada Percobaan Pertama Tadi Kita Udah Lati Jona Serangan Dan Gelandang Guys Lati Jona Pemain Bertahan Kita Coba Langsung Pilih Tiga Jona Yaitu Penjaga Gawang Back Dan Gelandang Bertahan Nah Disini Kita Bisa Perhatikan Ada Delapan Pemain Yang Kita Pilih Kemudian Klik Konfirmasi Dan Pilih Drill Untuk Relatihannya Karena Sangat Minim Dan Terbatas Kita Bisa Gunakan Relatihan Seadanya Yang Penting Intinya Latihan Dulu Jangan Terlalu Fokus Untuk Ingin Segera Membuka Relatihan Maupun Slot Latihan Jadi Fokus Dulu Latih Pemain Dengan Menggunakan Relatihan Seadanya Seperti Ini Guys Oke Kemudian Untuk Relatihan Bertahan Ini Kita Gunakan Relatihan Pemanasan Kucing Kucing Sama Latihan Pressing Atau Kamu Bisa Menggunakan Relatihan Dengan Intensitas Sangat Mudah Seperti Kontrol Bola Oke Kondisi Pemain Akan Minus 73 Konfirmasi Kemudian Mulai Latihan Nah Disini Teman Teman Bisa Melatih Menggunakan Pelatih Pelatih Harian Secara Gratis Bisa Sebenarnya Tapi Karena Kita Masih Dalam Tahap Tutorial Kita Bisa Langsung Mulai Sesi Latihan Kita Bisa Lanjutkan Nah Dengan Melatih Pelatih Tim Jadi Tim kita Bisa Mendapatkan Bonus Latihan Atau Form Latihan Tim Seperti Ini Dan Kita Bisa Melihat Bonus Ketajaman Setiap Pemain Yang Kita Miliki Semakin Tinggi Bonus Ketajamannya Akan Semakin Bagus Dan Maksimal Ada Di Angka 5 Ada Di Angka 5 Maksimal Tapi Untuk Minimal Minimalnya Di Angka 4 Jika Dibawa 4 Tim Kamu Sudah Bersaing Dengan Manager Lain Memang Akan Sedikit Sulit Tapi Nanti Saya Akan Share Juga Atau Misalkan Videonya Terlalu Panjang Teman Teman Bisa Cek Di Channel Saya Bagaimana Cara Melatih Pemain Setiap Hari Oke Disini Kita Sudah Menyelesaikan Orientasi Jadi Kita Tidak Perlu Latihan Kita Sudah Selesaikan Orientasi Oke Disini Level Kembali Terbuka Level 3 Jadi Kita Bisa Membuka Kembali Drill Latihannya Guys Tadi Kan Untuk Drill Latihan Bertahan Cuma Ada Satu Jadi Kita Bisa Buka Drill Latihan Bertahannya Guys Yaitu Gunakan Kepalamu Oke Disini Teman-teman Bisa Baca Deskripsinya Agar Lebih Memahami Bagaimana Cara Melatih Pemain Secara Tim Dan Mengetahui Deskripsi Drill Latihan Yang Akan Kamu Pilih Nanti Guys Jadi Kamu Baca Baca Sendiri Akademi Pemain Dibuka Kamu Sekarang Memiliki Akses Akademi Pemain Ini Boros Kalau Akademi Pemain Ini Pemborosan Jadi Gak Perlu Digunakan Kecuali Kamu Sultan Terserah Kalau Misalkan Kamu Sultan Bebas Tapi Untuk Player Baru Gak Perlu Pakai Pelatih Akademi Cukup Gunakan Pemain Seadanya Karena Semakin Tinggi Tim Kamu Akan Semakin Sulit Tawan Kamu Jadi Jangan Terlalu Berambisi Untuk Bisa Sesegera Mungkin Membangun Tim Jadi Butuh Proses Karena Percuma Semakin Tinggi Tim Kamu Akan Semakin Sulit Tawan Kamu Memang Mungkin Di level Awal Kamu Bisa Langsung Meraih Gelar Juara Tapi Di musim Berikutnya Saya Yakin Tim Kamu Akan Kesulitan Tim Kamu Akan Kesulitan Kecuali Jika Memang Kamu Surutan Kamu Punya Banyak Duit Untuk Membeli Token Yang Bisa Dituker Sebagai Boster Kondisi Dan Kamu Bisa Melatih Pemain Secara Individu Ya Itu Terserah Terserah Teman Tapi Yang Pasti Saya Ingatkan Lagi Semakin Tinggi Tim Kamu Semakin Sulit Lawan Yang Kamu Hadapi Di Setiap Musim Nanti Oke Sekarang Orientasi Kedua Sudah Selesai Kita Bisa Ambil Hadiahnya Guys Yaitu 5 Uang Tunai 500 Ribu 500 Ribu Dollar Nah Orientasi Yang Kedua Pastikan Mutu Tim Inti Ada Di Angka 63% Tapi Sebelum Itu Kita Lebih Baik Tekan Kontrak Hak Siar Terlebih Lalu Guys Kalian Kita Juga Bisa Kontrak Kontrak Sponsor Nah Jika Kita Sudah Menekan Kontrak Hak Siar Kita Akan Mendapatkan Hadiah 5 Paket Istirahat Kita Masuk Ke Nuh Hak Siar Nah Disini Kita Bisa Dipilih Bisa Memilih Dua Hak Siar Yaitu Nordius Dan OH2 Tapi Di Awal Kita Dikasih Tahu Sama Murillo Suruh Menandatangani Hak Siar Yang Lebih Stabil Dari Nordius Guys Karena Dari Sini Kita Bisa Mendapatkan Token Tiap Hari Meskipun Kita Tidak Login Tapi Misalnya Kamu Nanti Menandatangani Hak Siar Dari OH2 Itu Berarti Kamu Harus Login Tiap Hari Jika Kamu Tidak Login Kamu Tidak Akan Mendapatkan Hadiah Jadi Yang Lebih Aman Itu Pendapatan Dari Hak Siarnya Nordius Guys Tekan Kontrak Disini Sementara Untuk Pilihan Dua Hak Siar Lainnya Yaitu Dari Clockwork Sama Uang Kaget Sama Uang Kaget Sama Jewish Ini Tidak Saya Rekomendasikan Pilih Antara Nordius Maupun OH2 Misalkan Kamu Sering Login Kamu Bisa Pilih OH2 Tapi Misalkan Kamu Jarang Login Kamu Bisa Pilih Nordius Sponsor Ini Aktif Selama 10 Hari Tekan Sponsor Lain Begitu Yang Ini Berakhir Lanjutkan Nah Untuk Kontrak Musiman Disini Kamu Juga Bisa Pilih Kontrak Musiman Harian Mingguan Dua Mingguan Sama Musiman Atau Bulanan Kalau Saya Biasanya Pilih Yang Bulanan Kalau Teman Terserah Misalkan Harian Harian Bulanan Mingguan Mingguan Terserah Teman Teman Kamu Juga Dapat Menekan Kesepakatan Sponsor Oke Lanjut Awasi Keuanganmu Mengelola Anggaran Dengan Baik Sangat Penting Bagi Pertumbuhan Dan Kesuksesan Klub Ya Betul Sekali Karena Jika Kita Tidak Bisa Mengelola Keuangan Klub Dengan Bijak Saya Rasa Bukan Saya Rasa Emang Beneran Banyak Tim Yang Bangkrut Masih Di level 1 Udah Kehabisan Uang Jadi Bener Bener Kita Harus Bisa Mengelola Tim Dengan Baik Bukan Hanya Di Dunia Game Seperti Ini Saja Tapi Juga Di Dunia Nyata Kalau Kita Tidak Bisa Manajemen Dengan Baik Otomatis Uang Kita Justru Akan Habis Durasinya Udah Lama Jadi Saya Udah Saya Gak Biasa Panjang Lebar Kali Ini Panjang Bangk Ini Saking Keselnya Juga Soalnya Game Pop Eleven Sekarang Jadi Sepi Gara Gara Update Versi Letihan Sepi Bangk Jadi Saya Bikin Durasi Video Yang Panjang Aja Tau Mau Ada Yang Nonton Engga Gak Apa Tapi Seakan Ada Yang Nonton Terima Kasih Kalau Gak Apa Sukur Sukur Awasi Keuanganmu Melakukan Anggeran Dengan Baik Sangat Penting Sudah Saya Bahas Tadi Disini Kita Bisa Tanda Tangani Kontrak Haksiar OH2 Nanti Untuk OH2 OH2 Akan Terbuka Di Level 3 Kemudian Clockwork Akan Terbuka Level 4 Dan Untuk Twix Akan Terbuka Di Level 5 Oke Kita Sudah Selesaikan Orientasi Yang Ke Berapa Tadi Ketiga Beberapa Ya Pokoknya Sudah Selesailah Tekankan Traksiar Sudah Selesai Kita Mendapatkan 5 paket Istirahat Oke Selesai Selanjutnya Oh Taklukan Tahap Tour 3 Sudah Selesaikan Guys Oke Mantap Pastikan Mutu Tim Inti Ada Di Angka 63 Kemudian Beli Pemain Tingkatkan Moral Satu Pemain Yang Gampang Gampang Dulu Guys Tingkatkan Moral Satu Pemain Caranya Mudah Banget Kamu Bisa Klik Oke Aja Nah Untuk Meningkatkan Moral Caranya Cukup Mudah Disini Kamu Bisa Klik Di Pojok Kanan Nomor Dua Dari Atas Klik Disini Kamu Bisa Ketah Ketah Ketahui Moral Pemain Moral Pemain Yang Miring Kayak Gini Moralnya Sangat Baik Guys Tapi Disini Dijelasin Dulu Mengenai Bintang Dan Presentase Yang Menunjukkan Kemampuan Pemain Di Level Mus Saat Ini Pemain Dengan 6 Bintang Dan Kualitas 100% Merupakan Pemain Elite Lanjutkan Ini Adalah Kualitas Keseluruhannya Tidak Seperti Bintang Dan Presentase Angka Ini Tidak Bergantung Pada Level Jadi Setiap Musim Nanti Kualitas Kualitas Keseluruhannya Akan Meningkat Juga Jadi Semakin Tinggi Levelnya Kualitas Keseluruhannya Juga Akan Semakin Meningkat Pula Seiring Kamu Dapat Promosi Di Liga Level Akan Ikut Pertambah Pemain Mereka 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 Bisa Bersaing Dan Menjaga Jumlah Bintang Jadi Setiap Musim Akan Turun 20% Misalkan Pemain Itu Tidak Berkembang Otomatis Kualitas Akan Semakin Menurun Dan Semakin Menurun Lagi Di Setiap Musim Kita Bisa Lanjutkan Disini Kamu Dapat Memantau Status Pisik Dan Psikologis Pemain Lanjutkan Nah Jika Cedera Kamu Dapat Menggunakan Pengobatan Untuk Menyembuhkannya Lanjutkan Gunakan Penguat Moral Untuk Meningkatkan Kondisi Mentalnya Jaga Moral Pemainmu Agar Tetap Tinggi Siap Terakhir Laga Dan Sesi Latihan Akan Mempengaruhi Kondisinya Istirahat Akan Membantu Mempercepat Penguliannya Oke Jadi Seperti Itulah Mengenai Tiga Aspek Yang Sangat Penting Bagi Setiap Pemain Dan Yang Paling Penting Sebelum Pertandingan Usahakan Pemain Kamu Punya Moral Yang Sangat Baik Minimal Jangan Baik Itu Agak Sedikit Kurang Begitu Bagus Jadi Minimal Sangat Baik Tapi Kalau Bisa Mantap Kayak Gini Semakin Bagus Moralnya Semakin Bagus Pula Permainannya Oke Sekarang Kita Bisa Tingkatkan Nah Disini Kita Bisa Mendapatkan Moral Secara Gratis Tapi Karena Kita Menyelesaikan Orientasi Kita Klik Saja Disini Oke Tugas Selesai Kita Klaim Lagi Kita Mendapatkan 10 Paket Istirahat Dapat Lagi Tingkatkan Pemainan Lanjut Kita Klaim Lagi Tingkatkan Pemainan Tim Hingga 24 Oke Lanjut Nah Yang Selanjutnya Pastikan Mutu Tim Inti Ada Di Angka 63 Terus Beli Pemain Ini Berkaitan Juga Antara Pastikan Mutu Tim Anda Ada Di Angka 63 Sama Beli Pemain Ini Bersangkutan Guys Kita Bisa Beli Pemain Tapi Sebelum Beli Pemain Kita Coba Cek Dulu Untuk Kualitas Keseluruhan Tim Kita Nah Disini Kita Bisa Perhatikan Untuk Kualitas Keseluruhan Ada Di Angka 56 Nah Cara Meningkatkannya Kita Bisa Masukkan Pemain Yang Punya Kualitas Lebih Tinggi Seperti Ini Dia Bentar Nah Ini Striker Kualitasnya Tinggi Meningkat 57 Kemudian Mana Oh Gak ada Guys Jadi Kita Harus Beli Pemain Dulu Guys Tapi Saran Saya Ketika Kamu Akan Membeli Pemain Dari Lelang Cukup Beli Pemain Yang Dibutuhkan Saja Guys Jangan Ugal Ugalan Ya Guys Ya Jangan Ugal Ugalan Membeli Pemain Cukup Beli Pemain Yang Dibutuhkan Saja Misalkan Tadi Kita Sudah Punya 1 Striker Memang Kualitasnya Rendah Tapi Saya Rasa Ini Adalah Pemain Yang Cukup Bagus Dan Punya Potensi Jika Dilihat Dari Harganya Rp610.000 Kita Coba Bandingkan Dengan Pemain Tuh Rp770.000 Jadi Hampir Mirip Dengan Pemain Bintang 6 Harganya Jadi Pemain Ini Punya Potensi Bagus Untuk Jangka Panjang Kedepannya Disini Kita Bisa Bandingkan Harganya Nah Ini Cuma Rp33.000 Jadi Memang Sangat Sangat Berpengaruh Nah Disini Kita Butuh Kita Coba Gunakan Satu Stryker Aja Karena Dua Stryker Menurut Saya Kurang Efektif Misalkan Gunakan Satu Stryker Saja Guys Kita Butuh Oke Kita Coba Gunakan Formasi 4141 Coba Tarik Mundur Aja Seperti Ini Kita Butuh Penjaga Gawang Pemain Tengah Penjaga Gawang Sama Pemain Tengah Nah Kita Tidak Perlu Borong Pemain Di Lelang Nah Misalkan Kamu Ingin Membeli Pemain Saran Saya Beli Pemain Yang Ada Gaya Main Nanti Ketika Pemain Tersebut Sudah Memiliki Gaya Main Level Master Efeknya Bisa 4x Jauh Lebih Bagus Dari Pemain Tanpa Gaya Main Butuh Penjaga Gawang Nah Disini Ada Usinya 26 Tahun Tapi Sudah Ada Yang Menawar Gak Otak Baru Tawar Aja Langsung 14 Token Kualitas Mutu Oke 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 Pemain Tengah Yang Penting Murah Yang Penting Murah Yang Penting Beli Pemain Dengan Harga Murah Murah Semurah Murah Gak Perlu Yang Mahal Mahal Misalkan Ada Penawar Lain Yang Terlalu Maksa Menawar Dengan Harga Yang Paling Tinggi Gak Perlu Ditanggepin Guys Kayak Ini Agricultura Level 1 Juga Ini Maksa Banget Langsung Pengen Beli Pemain Bintang Gak Tau Ini Tim Sultan Atau Bukan Guys Jadi Saran Saya Beli Pemain Yang Diputukan Saja Tapi Dengan Harga Yang Semurah Murah Kalau Di level Level 1 Waktu Berjalan 28 Oke 26 Kita Bisa Beli Pemain Ini Penyerang Yang Harganya 10 Token Pemain Tua Mana Tadi Ini Regista Oke Ini Regista Aja Guys Kita Beli Pemain Yang Murah Aja Guys Kita Beli Pemain Yang Murah Oke 7 6 5 4 3 2 1 Mantap Oke Kita Berhasil Mendapatkan Satu Pemain Seharga 3 Token Plus Uang Tunai Sebanyak 185 Ribu Dolar Kita Masuk Kita Tarik Pemain Yang Baru Kita Beli Oke Kita Tarik Guys Kita Masukkan Ke Susunan Tim Inti Bentar Bentar Eh Akbar Tadi Main Bagus Akbar Main Bagus Oke Wah Dikit Sekali Sedikit Lagi Guys 3 Persen Lagi Kita Coba Masukkan Pemain Mana Ini GK GK Coba Tarik 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 3% Naik 60 Aduh 60 Putus Satu Pemain Lagi Guys Putus Satu Pemain Lagi Mana Tadi Ini Gelanda Oke Kita Butuh Satu Pemain Lagi Guys Soalnya Stok Pemain Kurang Jadi Kita Butuh Satu Pemain Lagi Agar Kualitasnya Bisa Naik Duransinya Masih 2 Menitan Lagi Guys Beli Harganya Beli Pemain Dengan Harga Yang Paling Murah Jangan Terlalu Maksa Beli Pemain Dengan Kualitas Yang Tinggi Tapi Karena Kebetulan Kita Ada Di Lelang Jadi Saya Mau Bahas Juga Bagaimana Cara Membeli Pemain Yang Punya Talenta Bagus Di Lelang Pastikan Kamu Cek Harga Jualnya Pemain Dengan Kualitas Rendah Tapi Harga Jualnya Punya Harga Jual Yang Sama Dengan Pemain Bintang 5 Seperti Ini Itu Adalah Pemain Yang Punya Potensi Bagus Tapi Usianya Biasanya 20 Tahun Kebawah 20 Tahun 19 Tahun 18 Tahun Jadi 18 Tahun Maksimal 20 Tahun Untuk Dilatih secara Individu Tapi Misalnya Kamu Tidak Berniat Untuk Melatih secara Individu Kamu Bisa Beli Pemain Yang Harganya Murah Juga Gak Apa Khusus Buat Pemain Yang Dilatih secara Individu Pastikan Kamu Pilih Pemain Yang Punya Harga Mahal Setara Dengan Kualitas Bintang 5 Tapi Kualitas Kualitas Rendah Seperti Pemain Yang Tadi Saya Kasih Tahu Teman Teman Yaitu Arongger Arongger Ini Kualitas Bintang 4 Tapi Harganya Setara Dengan Pemain Bintang Pemain Bintang 5 Nah Harganya Setara Dengan Pemain Bintang 5 Disini Kita Bisa Cek Di Kontrak 610 Ribu Untuk Pemain Sekelas Pemain Bintang 4 Sekarang Kita Bisa Bandingkan Dengan Pemain Yang Ada Di Lelang Harga Termahalnya Di Angka Nilai Bentar 780 Bahkan Sama Pemain Bintang 5 Jauh Ini Bisa 3x Khusus 370 Ribu Selisihnya Cukup Jauh Jadi Untuk Harga Dari Pemain Yang Punya Talenta Ini Memang Harganya Akan Sangat Mahal Bahkan Ada Yang Sampai 1 Juta Kalau Pemain Usianya Masih 18 Hingga 19 Tahun Oke Disini Kita Butuh Satu Pemain Lagi Kita Butuh Satu Pemain Lagi Yang Pasti Pemain Yang Biasa Aja Harganya Gak Usah Yang Mahal Dulu Karena Yang Kita Butuhkan Yaitu Menyelesaikan Orientasi Tadi Kita Udah Beli Posisi Gelandang Tengah Selanjutnya Kita Pilih Back Back Mana Aduh Gak Ada Back Tengah Guys Udah Asal Aja Kita Coba Pilih Aduh 8 Pak Aduh Sial Aduh Aduh Dapat token Kemahalan Pak Tadi Terlalu Lama Ngomong Aduh Anjir Lama Lagi Nunggu 4 Menit Kalah Aduh Sial Sial Oke Oke Terakhir Lelang Lelang Terakhir Inilah 4 Menit Lagi Durasinya Udah Lama Banget Nih Saya Gak Tau Ada Yang Nonton Apa Enggak Nih Durasinya Udah Lama Banget Oke Kebetulan Karena kita Sudah Ada Lelang Juga Selain Dari Harga Jual Pemain Kita Juga Harus Perhatikan Juga Dan Mempertimbangkan Juga Mengenai Statistik Maupun Performa Pemain Tersebut Pemain Yang Akan Kita Beli Harus Kita Cek Performanya Guys Nah Disini Ada Pemain Yang Punya Nilai Sangat Mahal Diantar Pemain Lainnya Seperti Yang Saya Bahas Tadi Bahwa Harganya Akan Jauh Lebih Mahal Dari Pemain Bintang 5 Nah Disini Ada Satu Pemain Bertalenta Kualitas Bintang 4 Tapi Harganya Lebih Tinggi Daripada Pemain Bintang 5 Plus Yaitu Kasae Pemain Asal Rusia Oke Harganya Berapa Harganya 1 Juta 1,46 Juta Plus Satu Token Tapi Disini Belum Ada Yang Menawar Nah Dari segi Performa Juga Kelihatan Disini Guys Memang Agak Cukup Angin Angin Tapi Jika Dilatih Lagi Secara Menjadi Pemain Yang Sangat Bagus Nantinya Tapi Karena Saya Belum Butuh Jadi Saya Tidak Akan Membelinya Guys Kita Hanya Butuh Satu Pemain Yang Punya Kualitas Biasa Aja Dan Harganya Juga Tidak Terlalu Mahal Jadi Tuju Agar Kita Bisa Menghemat Token Oke Disini Kita Tahan Kita Coba Cek Satu Persatu Guys Ini Berapa Ini Sudah Ada Yang Melawar Tiga Token ML Ini Berapa 6 Token Ini Perumatnya Bagus Jadi Perumatnya Bagus Jadi Dia Sudah Mengemas 4 Goal Dan 15 Asis Dari 14 Pertandingan Jadi Dia Sudah Mengemas Minimal Minimal 1 Asis Di setiap Pertandingannya Guys Oke Kita Coba Belilah Beli Yang Murah Dulu Beli Yang Murah MC Sudah Punya Ini Gelandang Bok Tubok Nah Ini Juga Bagus Banget Tipe Perumatnya Guys Jadi Perumatnya Ini Akan Sangat Bagus Jika Kita Perhatikan Di 5 Pertandingan Terakhir Di Liga Jadi Perumatnya 10 10 10 6 10 Sementara Di Liga Champion 99 77 10 Nah Ini Kebanyakan 10 Ini Bagus Banget Serius Harganya Juga Tidak Terlalu Mahal Penawarnya Juga Sedikit Hanya Ada Dua Orang Yang Sudah Menawar Duluan Yaitu Paunamatos Dan Juga Koron Yang Masing-masing Dia Menawar Di Angka Tiga Token Plus 216 Sementara Di Bawahnya Dua Token 215 Dan Saya Akan Coba Menawar Di Harga Empat Token Plus 218 Jadi Kita Akan Coba Menempatkan Lebih Banyak Gelandang Nah Dengan Menempatkan Lebih Banyak Gelandang Itu Berarti Kita Lebih Banyak Menguasai Bola Guys Ajib Ajib Aduh Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Dibiarkan Guys Kita Coba Beli Pemain Aja Guys Aduh 10 Token 20 Ini Ajalah MR Oke Ini Ajalah 2 Oke Aduh Udahlah Stop Aduh Sial Rian CS Pemain Asal Indonesia Level Berapa Level Level 1 Juga Pak Oke Terjual Oke Guys Kita Bersama Dapatkan Satu Pemain Bukan Pemain Insalan Sebenarnya Tapi Udahlah Ini Buat Ningkatin Buat Ini Orientasi Aja Sebenarnya Buat Nyalusahin Orientasi Oke Nah 62 Aji Masih Belum Masih Belum 62 Pak Masih Belum Pak Aji Nah Ini Aja Kita Coba Tarik 63 Oke Selesai Guys 63 Selesai Jadi Kita Selesaikan 63 Nah Kita Dapat 10 Persen Atribut Tembakan Kita Kasih Aja Untuk Striker Guys Pastikan Multitim Kamu Ada Di Angka 63 Sudah Kita Buka Oke Mantap Dapat 10 Token Nah Disini Ada Banyak Orientasi Yang Belum Kita Selesaikan Guys Jadi Memang Untuk Menyelesaikan Orientasi Butuh Waktu Yang Sangat Sangat Lama Guys Butuh Waktu Yang Sangat Lama Dan Akan Saya Bahas Di Kesempatan Berikutnya Mungkin Akan Saya Bahas Lagi Tapi Karena Durasinya Sudah Sangat Sangat Panjang Ya Mungkin Cukup Sampai Disini Terlebih Dahulu Jadi Terima kasih Banyak Buat Teman-teman Yang Telah Menonton Video Ini Sampai Selesai Semoga Pembahasannya Bermanfaat Sampai Jumpa Di Kesempatan Selanjutnya Terima Kasih Juga Untuk PNN Terima Kasih Buat PNN Terima Terima Kasih Banyak Buat Teman-teman Yang Selalu Mendukung Dan Mendoakan Saya Sejauh Ini Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Salam Tafilepan Indonesia